Selamat pagi teman-teman Pagi hari ini Kita akan coba melakukan Pemotongan Pucuk durian musangking Yang berbentuk V Ini teman-teman Ini pucuknya bisa kita lihat Ini berbentuk V Yang mana harus kita lakukan pembuangan Salah satu teman-teman Atau yang kiri atau yang kanan ini Karena kita takutkan nanti Kalau tidak kita lakukan pembuangan Salah satunya Ini akan bisa Pecah ini nanti teman-teman Apalagi kondisi Pohon durian kita ini berada di Perbukitan teman-teman Nanti kalau Angin bertiup dari sana Apalagi kencang bisa akan Mau pecah Nah oleh karena itu kita harus Melakukan pembuangan ini teman-teman Memang Dari segi Batangnya kita sudah merasa sayang ini teman-teman Untuk membuangnya teman-teman Tapi melihat perkembangannya ke depan teman-teman Kalau kita tidak lakukan pembuangan disini Bisa akan Menimbulkan Penyesalan Bagi kita di kemudian hari apabila Pohonnya ini disini Pecah Dan udah Akan membuat Mati nih teman-teman Nah disini nanti akan kita Potong yang ini teman-teman Disini kita potong dan rencana kita Ini yang kita biarkan teman-teman naik Ini yang kita biarkan naik Ini kita potong Supaya tetap satu batang aja Teman-teman Nah proses pemotongannya Seperti ini teman-teman Ini kita potong dulu Per Percabangannya ini Cabangnya kita potong dulu Yang pertama Ini Ini teman-teman Sudah sebenarnya Tambah ini lagi Disini lagi teman-teman Sudah termasuk besar ini teman-teman Gunting pemotongannya pun Wah ini Ini sebesar ini teman-teman Ini Yang kita potong tadi Sebesar ini Terasa sayang sebenarnya teman-teman Cuman kita harus tetap Lakukan pemotongan Dan satu lagi nih Kita harus Buang juga nih Oke Jadi Terasa seperti ini Jadinya Kelihatan ini Teman-teman Jadi Seperti ini jadinya Pohon durian musangking kita ini Ini Kita coba kita potong lagi Supaya tidak tumbuh lagi Tunas baru disini nanti Saking basarnya Ini susah untuk dipotong ini dah Oke Nah seperti ini jadinya Teman-teman Jadi Kita berharap Yang ini sebenarnya Yang akan naik Jadi Kalau Angin pun kencang dari sana Tidak Kita khawatirkan lagi Di posisi percabangannya ini Pecah teman-teman Oke Teman-teman Yang kita lakukan Untuk pemotongan Percabangan yang Rupi Yang apabila Tidak kita lakukan segera Maka akan bisa Menimbulkan Permasalahan Di kemudian hari Oke Teman-teman Semoga video ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman semuanya Selamat pagi Dan selamat beraktifitas Buat teman-teman semuanya Terima kasih telah menonton! Dan selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!